selamat datang kembali dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel sekitirang dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian oke kalau sudah terima kasih Anesho let's begin Dewi bagaimana nanti jika kita temuan di bangunan sekolah SMP kita dulu isi pesan itu menawarkan ajakan untuk bertemu mau pulang bang tanya Dewi membalasnya iya nanti jika abang pulang kampung kita ketemuan ya abang bawakan oleh-oleh kue bolu isi pesan Saiful bolu? aku juga sanggup beli bolu bang lebih baik abang kasih aja kuenya pada orang lain balas Dewi kesal karena baginya harga dirinya sangat murah jika hanya diberikan kue bolu memangnya mau oleh-oleh apa? kalau aku minta pasti kau juga tidak sanggup bang memangnya gaji abang sebagai kulit bangunan sebesar apa? balas Dewi malas bilang aja mau apa? abang janji belikan aku mau perhiasan kalung emas asli emang sanggup? oh itu sanggup tapi janji ya harus ketemu nanti Dewi hanya mengiakan saja padahal ia begitu malas meladeni laki-laki miskin seperti Saiful itu yang bisa dikatakan cuma modal janji doang namun jika dipikir-pikir oleh Dewi lumayan jika hanya untuk bersenang-senang dan sedikit membalas rayuan Saiful padahal ia sangat ilfil dengan lelaki berkulit hitam itu ada banyak lelaki kaya dan juga tampan yang mendekatinya mana mungkin yang menerima Saiful yang hanya bekerja kulit bangunan tak jarang ia menolak cinta seseorang bahkan yang lebih parah terakhir kali ini ia menolak cinta kepada lelaki yang bernama Bima lelaki buruh tani bahkan lebih jelek dari Saiful lelaki yang bernama Bima itu bisa-bisanya tiba-tiba melamar dirinya di tengah umum bukannya romantis tapi bikin malu bahkan membuat Dewi marah besar bahkan sampai meludahi lelaki itu nah jis jadi kekasihmu lebih baik aku mati daripada hidup berlangsakan dengan kau ujar Dewi waktu itu Dewi perempuan cantik berambut panjang walaupun ia hidup di desa tapi keluarganya dari kalangan menengah ke atas yang berkecukupan bukan hanya cantik tapi Dewi juga berpendidikan mungkin hanya dia jadi satu-satunya yang mampu melanjutkan sekolah tinggi sedangkan para garis lain memilih bekerja atau menikah jika sudah lulus namun dibalik kata cantik dirinya ada sisi yang paling dibenci oleh orang lain terkadang walaupun ia berpendidikan tak jarangnya seringkali menyakiti perasaan orang lain apalagi jika itu adalah seorang pemuda yang berniat mengutarakan cintanya maka tak jarang Dewi tolak mentah-mentah sekaligus dengan cara menghina sang pemuda itu sudah banyak korban dari Dewi termasuk teman-teman dari Saiful bukan hanya Bima tapi ada Ihsan dan Adi yang kebetulan mereka berempat adalah sahabat namun Saiful cukup beruntung bisa lebih jauh dekat dengan Dewi berbeda dengan tiga temannya yang mendapatkan penolakan bahkan cacimaki bukan empat pemuda saja yang ia tolak namun sudah ada banyak jika pemuda itu bukan tipenya namun cukup berduit maka ia hanya ingin memanfaatkannya saja apalagi lelaki itu jelek dan miskin maka tak jarang lontaran kata menghina sering ia gunakan hari terus berganti dan akhirnya kepulangan Saiful tiba juga Saiful sedang menyiapkan yang dipinta oleh Dewi ia tak sabaran untuk bertemu dengan perempuan yang ia suka itu melalui chat Saiful menghubungi Dewi untuk menentukan jadwal bertemu Dewi sorry ini kita ketemu ya di bangunan SMP kita dulu tenang aja permintaan dek Dewi sudah abang siapkan kok isi pesan Saiful sembari mengirimkan foto kaulung emas dengan buah berbentuk hati wah bagus banget bang oke bang sorry ya bales Dewi sore hari sekitar pukul 5 lewat Dewi pergi dengan memakai sepedanya menuju bangunan sekolah SMP-nya dulu bangunan tersebut sudah lama tidak terpakai karena jumlah siswa yang minim akhirnya ditutup letak bangunannya berada jauh di dalam melewati gang kecil sekaligus jalanan yang biasanya digunakan untuk orang-orang pergi ke sawah cukup jauh masuk ke dalam bahkan jauh dengan rumah penduduk Dewi memelankan lanjut sepedanya karena sudah tiba di depan bangunan kosong itu ia mengeluarkan ponselnya hendak menelpon Saiful namun baru saja ia menempelkan ponsel tersebut ke telinga tiba-tiba ada sebuah tangan yang merebut ponsel itu hei Dewi ujar Saiful mengagetkan Dewi ah astaga bikin aku jantungan bang jawab Dewi turun dari sepedanya Saiful hanya tertawa kecil melihat wajah Dewi yang kesal takut ya tanya Saiful ya iyalah bang kirain tadi rampak atau apa mana jauh dengan orang-orang abang sih pengen ketemunya disini ucap Dewi dengan nada manjahnya iya we disini memang jauh dengan warga mungkin jika kau teriak pun akan terdengar oleh mereka tutur Saiful setelah berbahasa basi dan sesekali Saiful lempar hayuan namun Dewi hanya biasa-biasa saja bahkan saat Saiful bercerita panjang lebar pun ia hanya menanggapinya dengan malas bahkan untuk tersenyum pun Dewi paksakan untuk sadanya udah hampir maghrib nih kita balik yuk bang ujar Dewi santai aja dulu masih lama juga jawab Saiful akhirnya Dewi kembali duduk di batang kayu yang menghadap ke arah bangunan ke sekolah tersebut kamu tahu kabar tentang bimang gak? tanya Saiful yang ku tahu dia berkebun bang masih kere jawab Dewi tergagak kalau Ihsan dan Adi tahu mereka dimana soalnya udah lama nih gak ketemu ucap Saiful sembari berdiri dan memperhatikan sekitar Dewi menggedikan baunya seperti berkata gak tahu dan gak mau tahu mudah amat lah jawab Dewi eh bang dari tadi ngomong mulu mana nih oleh-olehnya? tanya Dewi menatap Saiful ada kalau ngemas dan kue bolunya bang taruh di dalam bangunan tuh ayo ambil jawab Saiful kenapa ditaruh di dalam sana? tanya Dewi heran khawatir ada yang lihat dan gak enak jika tidak mengasihkan itu termasuk hak mata kakak Saiful Dewi berjalan bersisian dengan Saiful menuju bangunan sekolah yang terbengkalai bertahun-tahun lamanya itu suasana bangunan kosong cukup dingin dan hawanya lebih sejuk karena dekat dengan rawa juga pohon-pohon rumbia yang melindungi dari matahari Dewi tersenyum kala tiba di dalam bangunan tersebut apalagi kalung tersebut langsung dipakaikan oleh Saiful Dewi membelakangi Saiful sedangkan tangan pemuda itu sibuk mengaitkan kalung itu ke leher janjang Dewi Saiful sengaja berlama-lama berada di belakang Dewi ia pun begitu menikmati aroma wangi rambut perempuan itu Dewi sadar jika Saiful sengaja berlama-lama ia langsung membalikkan badannya dan berkata jangan ngapa-ngapain kamu bang ingat kita hanya temenan tidak lebih ucap Dewi sembari mengacungkan jari telunjuknya ke wajah Saiful Dewi masih ngedumbul memarahi sikap Saiful yang disebutnya lancang kini Saiful sadar dan kini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tiga temannya tanpa diduga Saiful langsung mendorong Dewi dan menduduki tubuh Dewi tangannya mencekik leher perempuan berusia 25 tahun itu Dewi terengah-engah dengan nafasnya bahkan ia berontak untuk melawan Saiful namun kekuatan lelaki itu jauh lebih kuat darinya tangan Saiful berpindah ke wajah Dewi beberapa kali pukulan dan tinjuan Saiful layangkan ke wajah perempuan itu sembari berkata benar katamu Dewi disini sepe dan jauh dari warga maka berteriaklah sekeras mungkin tolong tolong teriak Dewi sebisa mungkin kau itu terlalu sombong Dewi padahal ada banyak gadis yang lebih cantik bahkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada kamu kau terlalu meninggi dan sering memandang rendah kami wujur Saiful tersenyum miring Saiful kembali mendekati Dewi yang hendak bangkit bahkan pemuda itu menarik rambut panjang Dewi Dewi memakai kesakitan beberapa kali tamparan keras mengenai pipi mus Dewi dan semakin membuat Dewi terhuyung dan pandangan berubah menjadi buram bekas tamparan keras meninggalkan kemerahan pada wajah tersebut Saiful menarik Dewi ke pojok ruangan dan menutup pintu bangunan tersebut jangan sakiti aku bang lepaskan aku pinta Dewi dengan air mata yang membasahi aku akan melepaskan jika sudah selesai jawab Saiful tersenyum miring jangan mencoba untuk kabur jika kau tidak ingin mati ancam Saiful mendekati Dewi dengan mengeluarkan sebuah pisau dan mendekatannya pada leher jenjang tersebut tiba-tiba Dewi mengembaskan benda tajam tersebut terlalu terjatuh dari tangan Saiful membuat pemuda itu sangat murka ia kembali melayangkan tamparan beberapa kali bahkan hampir membuat Dewi pingsan plak plak Dewi merintik kesakitan penglihatannya semakin tidak jelas tamparan keras tersebut mampu membuat Dewi tak sadar setelah puas memberikan pelajaran untuk Dewi yang mencoba melawan kini Saiful tengah sibuk menelpon seseorang karena dapat terlihat dari ponsel yang ia tempelkan ke telinga tak dapat jelas yang Dewi dengar tapi telinganya bisa menangkap jika Saiful meminta seseorang untuk datang di saat Saiful tengah lengah maka Dewi berusaha berdiri dan mengambil sebuah bangku dan menghantamkannya pada kepala Saiful lelaki itu mengadu kesakitan hingga ponselnya terjatuh berk Dewi hendak melarikan diri tapi belum sempat ia menggapai pintu tiba-tiba pukulan keras mengenai kepalanya dengan sangat kuat dan mengakibatkan dirinya limbung Saiful kembali menyerah tubuh mungil Dewi ke pojok ruangan ia mengikat tangan Dewi dengan sebuah ikat pinggang Saiful duduk sembari memperhatikan wajah Dewi wajah cantik dan mulus yang jadi kebanggaannya Dewi pingsan akibat pukulan benda tersebut namun tak dipungkir oleh Saiful jika bangku yang dihantamkan padanya cukup lumayan keras mampu membuat kepalanya pusing tidak lama setelah Saiful menelpon tiba-tiba datang seorang laki-laki jangkung berkulit hitam lelaki itu tersenyum kalah melihat Saiful mereka langsung berpelukan dan mendekati Dewi yang masih pingsan dia sedang pingsan Bima ujar Saiful ya aku tahu jawab lelaki yang tak lain bernama Bima lelaki itu mendekati Dewi lalu memegangi Degu Dewi sembari menyeringai tajam lalu berkata cantik mereka sempat berbincang-bincang bahkan saling menanyakan kabar masing-masing karena sudah lama tidak bertemu gimana kabarmu kawan tanya Bima baik jika kau tanya Saiful balik ya begitulah jawab Bima terbahak sembari menyelut rokoknya udah lama pingsannya baru aja karena aku hantamkan dengan kayu besar itu jawab Saiful sembari menunjuk kayu berukuran cukup besar baguslah kekeh Bima sembari mengeboskan asap tembakau tersebut sesaat diantara mereka berdua terdiam Dewi bergerak sedikit dan membuat keduanya menoleh bersamaan eh dia sadar ujar Bima Dewi yang masih merasakan sakit di kepalanya tak bisa begitu pun merespon keadaan sekitar bahkan pandangannya masih buram tak jelas siapa lelaki yang kini dihadapannya Dewi yang meringkuk hanya mengenali Saiful namun satu lelaki yang membelakanginya ia tak bisa menebak itu siapa pekik Dewi ketika hendak bangkit namun tak bisa karena tangannya yang terikat kuat sudah bangun Tuan Putri ujar Saiful mendekati Dewi Dewi menatap tajam karena Saiful yang kini tengah menyentuh pipi Dewi Saiful mau ngapain kamu lepaskan aku kata Dewi nanti akan ku lepaskan tapi setelah kita bersenang-senang dulu jawab Saiful terbak-bak ujar Dewi meludahi wajah Saiful yang begitu dekat dengannya sialan bentak Saiful yang kembali menarik rambut Dewi sehingga perempuan itu ikut mendongak ke atas kau diludahinya juga kekeh Bima sembari mendekati Saiful Dewi terlonjak kaget kalau mendengar suara yang begitu ya kenal ia kembali berontak meminta dilepaskan lepaskan sabar dululah sayang jawab Bima mendekati Dewi dan menjawil dagu tersebut di saat Saiful dan Bima asik menertawakan Dewi yang terus berontak tiba-tiba pintu terbuka terlihat dua orang lelaki yang berjalan beriringan Dewi kembali dibuat kaget dan munculnya dua lelaki itu Ishan Adi lirih Dewi dua lelaki itu mendekati Dewi dan ikut menertawakan perempuan yang kini tak bisa berbuat apa-apa di antara gelak tawa lelaki itu ia hanya bisa menaik sepasrah kini dirinya sudah masuk perangkap mereka air mata Dewi terus-menerus keluar dari mulutnya hanya terdengar sebuah lirian minta tolong tapi percuma empat lelaki itu kini seperti ingin membalas dendam pada dirinya yang pernah dicacemaki Saiful dan tiga temannya sedang berbicara serius dan mereka kompak menyetujuinya terlihat Bima berjalan mendekati Dewi kembali sembari berbisik aku akan membalas ludahanmu itu Dewi ujar Bima disertai gelak tawa lainnya di saat mereka tertawa bersamaan tiba-tiba tiba-tiba Bima langsung menghentikan tawanya dan membuat isyarat menggunakan jari telunjuknya ke bibir meminta teman-temannya untuk diam Saiful, Ihsan, dan Adi langsung menghentikan tawanya mereka tahu maksud Bima jika saat ini ada orang lain di luar bangunan melihat tempat pemuda di depannya kini terdiam sejenak tiba-tiba Dewi berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan tolong seketika lantas Saiful langsung membekap mulut Dewi dengan tangan kekarnya mereka berempat sempat panik karena suara teriakan Dewi cukup nyaring bahkan pengendara yang lewat pun sempat menoleh ke arah bangunan sekolah tolong pekik Dewi terus berusaha berontak serta menendang-nendang apa yang berada di sekitarnya terdengar di luar suara deru motor yang berhenti namun secepat mungkin Bima keluar dari bangunan sekolah tersebut eh Bima ngapain kamu disini tanya Pak Yassin sembari menghentikan motor beliau gak apa-apa pak cuma ngecek bangunan doang gak sengaja mampir sekalian pulang dari kebun jawab Bima setenang mungkin untuk apa kamu ngecek bangunan kosong ini tanya Pak Yassin ya gak apa-apa sih cuma saya pikir sangat disayangan sekali jadi terpengalai gini jelas Bima setenang mungkin menyembunyikan gelisah khawatir Dewi menimbulkan suara kembali oh gitu ya sudah saya duluan ya udah mau maghrib ucap Pak Yassin pamit iya pak mari saya juga mau pulang nih jawab Bima sembari melangkah pergi menuju jalan setapak sekedar membuat alasan mau ikut saya tawar Pak Yassin tidak usah pak saya jalan kaki saja tolak Bima begitu sebal karena lelaki paru bayi di depannya kini seperti sengaja berlama-lama oh ya sudah saya duluan ucap Pak Yassin meninggalkan Bima yang masih berdiri di tempat semula seperginya Pak Yassin hati Bima begitu lega beruntung beliau tidak penasaran lalu mendekati bangunan sekolah bisa dipastikan mereka akan tertangkap basah andaikan Pak Yassin membahas masalah teriakan tadi dan tidak percaya dengan Bima dan beliau mengeceknya lalu ketahuan bisa dipastikan nyawa Pak Yassin akan melayang karena menjadi seorang saksi tentang penganiayaan terhadap Dewi Bima kembali masuk ke bangunan dengan perasaan lega beruntung sepeda milik Dewi sudah diamankan olehnya dan akan dipastikan tidak meninggalkan jejak sedikitpun Bima masuk dan menatap tiga temannya yang menghukum Dewi terlihat Dewi yang sangat frustasi dengan air mata yang berlindang sudah aman ucap Bima lebih baik kita bawa ke bangunan belakang sepertinya lebih aman usul Yassin dan langsung disetujui oleh lainnya Saiful dan lainnya menarik Dewi dengan cara menyeret perempuan tersebut ke bangunan belakang yang sudah dipenuhi ilalang dan semak-semak tubuh mulusnya terkena duri-duri tanaman liar yang menggoresnya tak dapat yang bisa diperbuat Dewi kini mulutnya disumpal dengan sebuah baju Saiful yang sengaja dirobek serak serak terdengar suara tubuh Dewi yang diseret secara paksa Yassin menyalakan lampu di ponselnya terdapat bangunan yang sudah lama tidak terpakai dengan keadaan yang mencekam lembab berlumut dan basah bahkan lantainya sangat kotor dindingnya pun kini ditumbuhi tanaman liar setelah sampai di bangunan yang dituju Saiful langsung mengempaskan tubuh Dewi dengan keras perempuan itu terjatuh di lantai dengan keadaan yang memprihatinkan empat pemuda di hadapan Dewi saat ini sangat girang mereka menertawakan Dewi dengan ketidakberdayaannya juga menertawakan kenikmatan dunia yang akan didapatkan oleh mereka semalaman ini masing-masing dari pemuda itu saling menumpahkan rasa kesalahannya terhadap Dewi hey kau ingat Dewi setelah hari itu kau menolakku dan meludahiku bahkan cacimaki yang kau lontarkan aku jadi bahan gunjingan orang-orang bahkan mereka menertawakan kebodohanku ujar Bima terbahag mengingat perlakuan yang tak bisa yang lupakan bahkan dendamnya semakin membarang untuk segera membalas sakit hatinya kau juga mencacimaki diriku andaikan kau tolak cintaku secara baik-baik maka aku akan bisa memaafkanmu tapi kau menghina diriku habis-habisan waktu itu bahkan kau memprovokasi orang-orang untuk ikut membenci diriku huh ujar Adi tersenyum miring huh kasihan sekali teman-temanku Dewi huh apakah kau tidak berpikir di kemudian hari dampak setelah kau memakai mereka huh mungkin aku salah satu pemuda yang turut sakit hati atas penolakanmu lanjut Isan melatap Dewi dengan wajah dinginya kini giliran Saiful yang mengeluarkan unek-uneknya Saiful tersenyum sinis menatap Dewi merengguk penuh ketakutan huh aku lebih beruntung dari tiga temanku lainnya tapi aku tahu maksud kau Dewi kau hanya ingin memanfaatkanku kan bahkan kau membenarkannya saat kau bercerita pada teman perempuanmu sakit hatiku aku kira kau tulus ternyata aku salah huh ungkap Saiful dengan senyumannya sembari menitikan air matanya yang keluar jangan berlama-lama Saiful percuma perumahan ini memang tak punya hati ujar Bima lebih baik kau tak usah banyak berharap pada perempuan sombong ini dia sama sekali tak pernah suka denganmu ingat dia hanya ingin memanfaatkanmu lanjut Bima Saiful menghentikan tangisannya ia benar-benar menyukai Dewi kerja kerasnya di kota untuk mendapatkan uang yang banyak serta kehidupan yang lebih baik jika semuanya sudah siap maka ia berniat untuk datang melamar Dewi nyatanya ia dinampakan dengan kenyataan bahwa Dewi hanya ingin memanfaatkan dirinya tak benar-benar membalas rasa cintanya sudah Saiful hentikan kesedihanmu ujar ihsan menegur benar Saiful jangan berlarut-larut dalam kesedihan bukan hanya kau seorang diri yang cintanya ditolak saat tadi Saiful mengusap air matanya ia tersenyum menatap tiga temannya lalu berkata silakan mari kita bersenang-senang Dewi pun menangis ia tidak bisa berbuat banyak untuk berteriak dan berontak pun ia kepayahan Bima melepaskan kain yang menyumpal mulut Dewi terdengar risak tangis dan rintihannya dari mulut mungilnya tersebut di antara mereka berempat Bima dan Adi yang begitu beringas Bima dan Adi tak sikan-sikan untuk menampar Dewi jika Dewi berontak sedikit saja bahkan Saiful terngangam melihat kedua temannya yang begitu bersemangat begitu pula dengan Isan yang hanya memperhatikan Bima dan Adi Saiful terduduk lemas di lantai ia melihat Dewi disiksa lebih dulu oleh tiga temannya bahkan pakaian Dewi sudah dirobek secara paksa oleh tangan Bima srek atasan yang terbuka lebar membuat Bima tersenyum begitu pula dengan Adi pemuda itu membuka rok yang Dewi pakai dan hanya menyisakan pakaian dalam sedangkan Isan tak banyak gerak karena sudah diselesaikan oleh dua temannya ikat pinggang yang mengikat pergelangan tangan Dewi kini dilepaskan mereka akan menikmati Dewi tanpa penghalang yang menutupi celah sedikitpun sini ikat pinggangnya pinta Bima pada Iksan yang melepaskan benda itu ia menyerahkan ikat pinggang tersebut kepada Bima saat benda tersebut sudah berpindah tangan tanpa diduga Bima mencabukkan ikat pinggang tersebut ke tubuh Dewi yang sudah tak memakai benang sehelai pun tersenyum Bima kala mendengar suara kesakitan Dewi yang menjerit-jerit meminta ampun udah bro sudah cukup tegur Adi gue kelewat kesel sama nih cewek sakit hati gue ujar Bima melemparkan ikat pinggang tersebut ke sembarang arah lebih baik mulutnya kita sumpah lagi gak khawatir dia menimbulkan suara lagi tanya Adi gak perlu mana mungkin ada orang lewat malam-malam begini saut ihsan ya tapi kan siapa tau ada orang yang kebetulan pergi ke kebun kata Adi lagi gak usah aja biar kita bisa menikmati suara rintihan dari mulutnya ini ya gak Ujabi memenyentuh bibir Dewi dengan gelak tawanya lepasin aku aku meminta maaf telah menyakiti kalian aku minta maaf cicit Dewi dengan wajah yang memerah aku mohon tolong maafkan aku kata Dewi lagi meminta belas kasihan pada empat pemuda di depannya terus selama mohon Dewi aku suka mendengarnya hahaha ucap Bima tergagak bang bang Saiful tolong aku bang aku mohon bebaskan aku liri Dewi menghibah pada Saiful yang menatap Dewi dengan wajah sedihnya melihat perempuan yang ia sayangi disakiti dengan kejam Saiful tak merespon ucapan Dewi ada rasa yang begitu berdenyut kalah mengingat ucapan Dewi yang hanya menjadikannya sebuah pelampiasan dan dimanfaatkan tolong lepaskan aku lepaskan aku liri Dewi diselaisak tangisnya yang terus memohon bercuma Dewi kami terlanjur sakit hati karena ucapanmu yang selalu menghina itu ucap Bima memegangi rahang Dewi keras tanpa diduga Bima lebih dulu menikmati bibir Dewi bahkan Bima menggigitnya dengan keras dan mengakibatkan bibir bawahnya berdarah aku benci bibirmu itu ucap Bima astaga Bima kau menyakitinya ucap Ihsan tertawa sedangkan Saiful masih terdiam sejak tadi ia hanya memperhatikan tiga temannya yang sudah sangat tidak sabaran Saiful menetap kalung emas dengan buah kalung berbentuk hati tersebut kalung yang baru beberapa detik lalu ia pasangkan pada layar Dewi kini tubuh Dewi sudah terlentangkan dan permainan hendak dimulai diawali dengan Bima yang memperkosanya dengan beringas cerit Dewi nyaring ketika Bima sudah berada di atas tubuhnya Bima tersenyum puas bisa mengambil kesucian Dewi bahkan tubuh Dewi bisa ia nikmati dengan percuma tanpa ada yang melindunginya dari sehelai benang pun air mata Dewi terus menerus menetes kesucian yang ia jaga kini direnggut oleh seseorang yang sangat ia jijik sesekali Dewi menjerit kesakitan setiap pentakan yang diberikan Bima sedangkan temannya yang lain sibuk menertawakan ketidakberdayaan Dewi nikmatilah Dewi bisik Bima dirasa cukup puas akhirnya Bima mengakhirnya dengan lenguhan panjangnya mereka kompak bergantian menyetupi Dewi kini giliran Adi yang tak kalah kejam bahkan pemuda itu sambil menyakiti Dewi dengan menampar Dewi jika perempuan itu tidak menuruti kemauannya kau sepertinya sangat berpengalaman Adi Saiful mengembuskan nafasnya kasar akhirnya ia lulus juga nafsunya lebih besar ketimbang rasa iba pada Dewi yang hampir pingsan bahkan tubuhnya sudah tergolai lemah sekedar untuk merinti kesakitan saja ia tak mampu hanya air mata yang menjelaskan jika ia sangat begitu sakit Saiful menikmatinya pada akhirnya ia mengeluarkan carian bening seperti tiga temannya gimana rasanya bro tanya Bima terus terbahak Saiful memilih tidak menjawabnya ia langsung memakai pakaiannya dan duduk bersama dengan teman-temannya menikmati rokok lintingan bersama dengan minuman keras yang Bima bawa hei disini yang menang banyak lo Bim kita bertiga mah cuma bekasan lo sialan ungkap Adi merasa iri karena Bima yang merenggut kesucian Dewi yang pertama kalinya tapi lo bertiga kan juga tetap kebahagiaan gak usah protes lah jawab Bima kesal karena Adi iri padanya eh Saiful lo dari tadi diem aja gak enak ya ha tanya Isan memperhatikan Saiful iya nih padahal tadi juga sangat menikmati timbal Bima pikiran gue kalut nih setelah ini kita apakan Dewi hah kita bebas kan gimana tanya Saiful memikirkan selanjutnya alah tenang aja lah bro yang penting semalaman ini kita senang-senang aja dulu ya gak sih jawab Bima menepuk pundak Saiful mereka semua setuju dengan usul Bima jika semalaman suntuk ini mereka akan bersenang-senang dengan Dewi bahkan Bima memberikan kebebasan pada temannya untuk menikmati Dewi beberapa kali mereka mau bahkan beberapa kali mereka akan sanggup menggagahi Dewi udah jam berapa nih tanya Saiful jam 1 dini hari jawab Badi sembari mengecek jam di ponselnya lebih baik kita sudahilah lihat tuh Dewi udah pingsan jawab pingsan gimana nih apa kita tinggalkan saja Dewi begitu tanya Saiful setengah panik eh jangan dibiarkan begitu saja lah nanti kita malah masuk jeruji besi bersama dong kata Bima dengan mata yang cekung dan mabok lah terus gimana Bim lo juga ikut pikir dong jangan santai-santai aja saw tadi sembari memakai pakaiannya kembali setelah beberapa kali yang menikmati tubuh mungil Dewi tersebut ya ya ini gua juga sedang mikir nih jawab Bima mereka berempat sempat terdiam masing-masing hanya mengisah prokonya dan menikmati minuman yang hanya tersisa sedikit lagi Bima tersenyum sambil berkata hmm kita gali lubang kita kubur Dewi sekarang juga dikubur iya memangnya kenapa tanya Bima Saiful mendekati Dewi yang tengah pingsan ia menempelkan jari telunjuknya pada hidung Dewi ia masih merasakan hembusan nafas perempuan itu Dewi belum mati bro ucap Saiful memang belum mati timpal Adi juga ikut mendekati Saiful yang tengah bercongkok di depan Dewi masa harus kita kubur hidup-hidup sih ucap Saiful merasa keberatan dengan ide Bima lah apa susahnya kita lenyapkan dia dulu baru dikubur kok otak lu gak bisa mikir sih padahal baru dapetnya enak tadi kakak Bima disertai gelak tawa temannya yang lain tau nih Saiful udah dapetnya enak abis itu ngudut lagi malah tambah oon saud Adi terbak sedikit menonyor kepala Saliful makhluk si Saiful terlalu kecintaan pada Dewi makanya otaknya gak bisa dibawa mikir timbalisan Saiful hanya diam saja sedangkan tiga temannya menertawakan dirinya Saiful mendekati Dewi lagi dan menatapnya dengan corak dekat ia menatap perempuan itu dengan tatapan cinta ia benar-benar sangat sayang pada Dewi bukan sekedar sayang tapi ia juga sangat mencintai perempuan itu entah kenapa hatinya begitu tertarik pada perempuan tersebut ada sesuatu dari dalam tubuh Dewi yang memiliki daya tarik tertentu yang mampu membawa seseorang pemuda berani bertekuk lutut ia tak munafik ia sangat menyukai Dewi perempuan cantik dengan tubuh berisi namun tidak terlalu tinggi itu membuat lawannya menatap tak berkedip apa perlu kita lakukan sekali lagi lah usulisan memangnya lo masih sanggup tanya Bima sanggup lo emang masih sanggup tapi adik lo ini nih yang masih sanggup kagak ha 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 ejek Bima dengan tubuh sempoyongan sialan lo Bim umpatisan Saiful terus menjelajahi setiap inci tubuh Dewi ada banyak bekas luka dan memar di tubuh mulusnya bahkan ia pun juga turut menyakiti Dewi sebelum ia diperkosa Saiful benar-benar tidak bisa menahan nafsunya dan hanya mampu menuruti perintah teman-temannya ngeliatin Dewi mulu bro kalau masih mau garap aja ucap Adi pada Saiful enggak gue udah capek dengkul udah sakit iya nih jawab Saiful diwarangi dengan gelak tawa setelah berbincang-bincang selanjutnya Bima mengatur semuanya tanpa diduga saat mereka tengah serius tiba-tiba Dewi tersadar dan merinti kesakitan bahkan ia kembali berteriak meminta tolong lantas ketika Bima mendekati Dewi dan langsung mencekik perempuan itu yang begitu berisik eh nih rasakan mulut berisik ucap Bima mencengkram erat tangannya ke lahir Dewi Dewi terenganga tangannya mencoba melepaskan tangan Bima yang begitu kuat bahkan air liur Dewi keluar dengan lidah yang terjulur dalam hitungan detik tiba-tiba tangan Dewi melemah pergerakannya terhenti dengan hembusan nafas yang panjang mengakhiri hidupnya eh Bim ucap Adi dia udah mati kayaknya udah mati sih ya bagus lah kalau gitu jawab Bima dengan santainya setelah menghabisi nyawanya Dewi Saiful meletap Dewi dengan tatapan sulit diartikan ada rasa sedih di hatinya namun jika Dewi dibiarkan hidup maka mereka akan berpotensi tinggal di ceruji besi untuk selamanya Bima pulang dengan tergesa beruntung rumahnya tidak begitu jauh ia mengambil peralatan untuk menggali lubang sedangkan tiga teman lainnya hanya menunggu di tempat tidak berselang lama Bima datang dengan membawa dua buah canggul dan satu parang mereka menyeret tubuh Dewi ke belakang bangunan persis di bawah pohon rumpia yang rimbun cepat seret tubuhnya ke belakang pinta Bima sedangkan Saiful Adi dan Esan cukup menunggu instruksi dari Bima yang disebut bos bagi mereka bos yang memiliki banyak ide untuk melakukan langkah selanjutnya Dewi diseret ke belakang bangunan di belakang tersebut lebih rimbun dengan semak-semak yang tinggi Esan bertugas menebas-enebas semak belukar agar memudahkan untuk penggalian seberapa yakin jasadinya jika kita kuburkan disini gak bakal ketahuan tanya Adi yakinlah mana ada orang berlalu-lalang lewat belakang bangunan ini jawab Bima yang ada mereka malah takut jika melewatinya sambung Bima lagi Bima yakin jasad Dewi tak akan pernah bisa terendus sebisa mungkin mereka akan mengubur Dewi sedemikian rupa tanpa ada yang curiga jika ada jasad yang disembunyikan di belakang bangunan sekolah ini Adi dan Saiful ditugaskan untuk menggali tanah mereka menggali secara bergantian dan diharuskan sebelum subuh mereka sudah menyelesaikan kegiatannya dan sudah pulang ke rumah masing-masing agar orang-orang tak ada yang melihat mereka segini ditutupi tanah kembali Saiful memberikan daun pisang di atas tubuh Dewi ia kembali menatap wajah itu wajah cantik yang kini sudah berupa menjadi wajah menyeramkan dengan mata melotot lidah menjulur dan penuh dengan loka udah full gak usah bersedih cepat mengir ucap Adi langsung menimpunya dengan tanah setelah tubuh tersebut ditutupi dengan sempurna mereka juga memberikan rumput-rumput dan dedaunan kering di atas tanah yang sedikit memiliki gundukan sudah selesailah ayo kita pulang masing-masing dengan berpencar ucap Bima di bawah sinar rembulan yang dinaungi pohon rumpia tak ada yang tahu jika jasa gadis perawan yang tertanam di sana hanya mereka yang berempat yang tahu dan masing-masing tutup mulut eh sepeda Dewi dimana Bim kok sembunyikan tanya Seiful udah gue bawa pulang jawab Bima dengan santenya biar nanti gue kilauin sambung Bima tergegak kalau HP Dewi sama siapa tanya Adi ada lah biar nanti gue buang jauh-jauh jawab Isan ah bagus lah sekarang kita berpisah di sini dan pulang masing-masing ah ucap Bima Bima yang sempoyongan lebih dulu pulang dan disusulisan dengan jalan yang berbeda full lu balik ke rumah tanya Adi enggak gue langsung balik ke kota lagi jawab Saiful hah yaudah gue pulang dulu nah semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya ucap Adi berjalan pulang melalui jalan setapak kini hanya tinggal Saiful yang belum pulang ia teringat pakaian Dewi yang belum dimusnahkan ia kembali masuk ke dalam bangunan belakang dan mengambil baju rok serta pakaian dalam saat ia sendirian Saiful merasakan hawa yang tak enak padahal sebelumnya hawanya tidak begini ia bergegas keluar dan menuju jalan pulang saat sudah di depan bangunan ia kembali menoleh ke belakang sempat berkata selamat tinggal Dewi abang pamit balik ke kota lagi semoga suka dengan kejutan yang abang berikan dengan langkah cepat ia meninggalkan bangunan sekolah terbengkalai itu ia berniat langsung balik ke kota sebelum para tetangga ada yang melihat dirinya pulang kampung saat ia masih berada di jalan setapak Saiful merasakan busan angin menjadi lebih kencang ia berharap semoga hujan tak turun Saiful lebih dulu berjalan ke rumah peninggalan kedua orang tuanya rumah yang satu tahun belakangan ini ia tinggalkan ia sehingga sebentar sekedar memeriksa rumah serta membersihkan dirinya yang begitu tampak kotor banyak tanah galia nampak melekat pada tubuh dan pakaiannya ia langsung mandi dan berganti pakaian lalu sebelum subuh tiba ia menelpon tukang ojek desa yang menjadi langganannya halo mang bisa antarkan saya ke terminal sebelum subuh pinta Saiful bisa sekarang iya mang saya mau sekarang bercepat sampai ke kota jelas Saiful oke siap sebentar lagi saya jemput jawab beliau sembari mematikan teleponnya Saiful hanya menunggu dia tak membawa apapun hanya tas ransel yang ia gunakan isinya pun hanya berupa baju kotor serta pakaian Dewi Saiful menunggu di teras dan tidak lama tukang ojek sekaligus tetangganya tersebut datang terlihat Mang Dayat masih memperlihatkan muka bantalnya yang kemungkinan sedang tidur saat Saiful menelponnya cepat banget full balik emangnya sampainya kapan tanya Mang Dayat iya Mang saya harus kembali ke kota lagi cuti sejak dua hari yang lalu dan besok sebelum siang saya harus sampai di kota jelas Saiful berbohong dari desa menuju terminal memakan waktu setengah jam lalu ia akan menuju kota tujuannya yang berbeda kabupaten terima kasih Mang sudah mengantar saya dan ini uangnya ucap Saiful menyerahkan lembaran uang dari dalam tas wah sama-sama saya balik ya pamit Mang Dayat seperginya Mang Dayat Saiful menunggu di terminal duduk di sebelah kursi panjang sembari menunggu bus yang akan mengantarkannya ke kota tiba-tiba saat Saiful sedang melamun panggilan telepon berbunyi terlihat nama Adi di depan layar halo di ada apa udah balik ke kota belum tapi ini udah di terminal jawab Saiful memangnya kenapa sih sambungnya lagi sesuai kesepakatan kita berempat kita dilarang saling bertemu dalam waktu dekat ini jangan lupa bekas chattingan kita pesannya dihapus bahaya jelas Adi ya nanti gue hapus jangan lupa yang lain juga diingatkan jawab Saiful disana juga udah gue hubungi tinggal si Bima yang belum makan telepon gue kata Adi ya gue khawatir aja jika si Bima ngomong lantur atau apa soalnya dia sering mabuk-mabukan gak jelas jelas Adi yaudah nanti coba lagi dihubungi tutur Saiful yaudah ya gue mau tidur untuk berat badannya juga sangat capek kekeh Adi di seberang telepon panggilan telepon dari Adi sudah dimatikan kini Saiful kembali merenung sendirian sesekali ia menguap menanggantuk ia juga lelah tubuhnya lelah dan perlu diistirahatkan di tempat yang berbeda Bima sudah ambruk dengan alkohol yang ia minum ia sudah tertidur nyenyak saat sudah sampai di rumah bahkan kini dirinya kembali bermimpi bercinta dengan Dewi kembali ah Dewi tubuhmu sangat memabukkan racau Bima begitu pula dengan Adi dan Insan yang juga sudah tertidur pula setelah semalaman suntuk mereka begitu sibuk jam 6 pagi sesudah sarapan Saiful menaiki bus ia begitu nyenyak saat di perjalanan bahkan tidak terasa ia sudah sampai di kota ia menuju mes yang disediakan untuk para kuli teman satu kamarnya banyak yang sedang pulang kampung karena memang waktu libur bekerja hanya Saiful yang kini penghuni kamar mes tersebut udah pulang Full kok bentar banget mudiknya tanya Sueb iya gak betah di kampung gak ngapa-ngapain juga jawab Saiful sembari memperhatikan teman satu profesinya yang kini tengah menenteng tas besar mau kemana tanya Saiful mau balik juga mudah kangen anak istri ya mungkin balik cuma seminggu jawab Sueb ya gak ada teman deh keluh Saiful ada kan masih ada yang gak mudik jawab Sueb iya sih tapi kebanyakan yang izin mudik sahut Saiful sepergiannya teman tersebut Saiful memasuki kamar yang disediakan ia membaringkan tubuhnya kembali hanya ia saat ia sendirian di kamar sedangkan teman satu kamarnya sudah kemarin mudik bersamaan Saiful menatap langit-langit kamar pikirannya melayang-layang tentang Dewi yang kini sudah tidak ada lagi ia kepikiran entah bagaimana nasib orang tuanya yang kehilangan anak perempuannya kemungkinan besar mereka kini sedang sibuk bertanya-tanya tentang keberadaan Dewi Saiful ada rasa hibat pada Dewi namun dirinya tak munafik ia juga puas setelah menikmati Dewi bahkan rasa penasaran kepada Dewi sudah terbayarkan Saiful mengecek ponselnya dan membaca percakapan grup yang berisi hanya dirinya Bima Adi dan Isan di dalam grup tersebut mereka merencanakan semuanya hingga teman-teman setuju dengan ide yang dilontarkan oleh salah satu sahabatnya yang begitu sakit hati dari awal rencana hingga eksekusi belum satupun Saiful hapus ia membacanya kembali percakapan grup VA tersebut bahkan masing-masing mereka mengatur rencana hingga memusnahkan barang bukti dan tidak meninggalkan bukti sedikitpun tring tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk dari grup tersebut rame nih satu kampung kembang desa tiba-tiba hilang isi pesan itu yang dikirimkan oleh Isan pesan yang nampak biasa saja menandakan pesan tersebut tidak tahu menahu dan hanya membawakan berita saja iya dengar-dengar sibuk itu tapi budamatlah sibuk dengan sendiri saja balas Bima sambil melampirkan foto ia yang kini sedang berada di kebun sibuk di kebun ya Bim tak kira ini masih ngorok ketik Saiful dengan emoji tertawa udah lama tadi bangun gara-gara pengumuman kehilangan si kembang desa balas Bima Saiful tersenyum membaca pesan teman-temannya dalam satu grup tersebut mereka kini masing-masing bercerita mengenai kembang desa yang hilang bahkan pengumuman di mana-mana kembang desa yang sembang itu balas Adi yang baru muncul iyalah siapa lagi ujar Bima dengan emoji tertawa kok bisa hilang tanya Saiful gak tahu juga mungkin nginep di rumah temannya no sibuk masing-masing mencari di rumah teman-temannya balas Bima Saiful kembali tertawa melihat pesan-pesan yang dikirimkan tiga temannya tersebut mereka sudah sepakat untuk menghapus pesan terdahulu dan kembali berkirim pesan hanya mengenai tentang si perempuan sombong itu katanya sih diculik kemarin sore izin untuk bertemu teman ujar Isan diculik memangnya siapa yang menculik tanya Saiful Saiful tahu kini teman-temannya tengah tersenyum memainkan perannya masing-masing tiba-tiba pesan grup masuk kembali dari Adi dia tahu siapa yang menculik tetapi semua orang patut dicurigai ngeri kalau gitu balas Isan Saiful hanya mengirimkan emoji tertawa yang berniat mengakhiri obrolan melalui pesan tersebut ia kembali memencamkan matanya untuk tidur kembali dan akan besok mulai bekerja lagi hari-hari Saiful lalui sedikit banyaknya yang merasakan ketakutan takut ia diciduk bersama teman-temannya namun sejauh ini masih aman-aman saja begitulah yang dikatakan oleh tiga temannya yang menetap di kampung Saiful yang tengah sibuk bekerja menjadi kulit tidak terlalu banyak tahu perkembangan pencarian tentang Dewi yang hilang sedangkan Bima sehari-harinya sibuk di kebun kebun cabai yanglah hanya ia sewa dari warga jika Adi ia bekerja di pasar menjadi buruk pengangkut barang apa saja apa yang disuruh orang maka ia akan bersedia asalkan mendapatkan upah adapun Isan bekerja menjaga tokoh pecah belah berada di pasar pekerjaan yang ia tekuni dalam satu tahun terakhir dengan gaji cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri pencarian Dewi katanya sudah dilaporkan ke polisi tulis Adi saat berada di pasar oh terus gimana perkembangannya tanya Saiful dengan cepat membalas pesan tersebut gak terlalu banyak sih ya tapi begitulah yang gue dengar tulis Adi lagi kasian kedua orang tua Dewi frustasi banget apalagi bosara beliau sering tak sadarkan diri ujar Isan tetangga yang cukup dekat dengan jarak rumah Dewi cukup perhatian sih tapi kayaknya Dewi bukan hilang tapi kabur timpal Bima yang kini berada di kebun sedang istirahat di gubuknya yang menghadap kebun cabai yang sedang berbual lebat sudah lah gak usah bahas Dewi males banget ikut campur dengan perempuan so itu bikin sakit hati tau gak ujar Saiful dengan disertai emoji tertawa sisanya mereka hanya membahas pekerjaan dalam seminggu terakhir ini jika mereka saling berbalas pesan nampak isi pesannya biasa saja tidak mencurigakan sekalipun selalu berkabar satu sama lain bercerita tentang kampung mereka dan tak jarang mereka saling bertukar pikiran jika ada suatu masalah malam hari tiba saat mereka sedang santai dalam pekerjaan masing-masing mereka berinisiatif untuk melakukan panggilan video weh bro udah satu minggu nih gak ketemu makin ganteng aja gurau Bima pada Saiful yang tengah duduk di kamar Saiful hanya tertawa menanggapinya ya tau Bima kini bukan memuji dirinya melainkan kebalikannya yang makin hari kulitnya makin menghitam akibat paparan sinar matahari gosong gini jawab Saiful adi belum nyambung nih yah ucap Bima adi masih sibuk di pasar kali jawab Pisan gimana kerja di tokosan tanya Bima ya gitulah ada santainya ada juga waktu sibuknya jawab Pisan kalau kau gimana berkebunnya katanya cabainya sedang naik daun ucap Saiful Bima yang diseberang sana terkegah iya nih syukur banget cabai lagi meroket nih hehehe jawab Bima tertawa terbak-bak tidak lama panggilan adi terhubung terlihat temannya tersebut yang kini berada di pasar yang cukup riwa maaf baru gabung adi sibuk jelas adi terbahak mereka kembali menanyakan kabar masing-masing terhitung sudah satu minggu setelah kejadian itu mereka tak pernah bertemu satu sama lain Bima adi dan isan walaupun berada di satu kampung mereka jarang bertemu apalagi sesuai kesepakatan di awal mereka akan menghindari bertemu mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan jika tidak sengaja bertemu pun mereka hanya membahas seputar pekerjaan kalian ada dimana nih tanya adi gue di kamar nih sendirian jawab saipul sama nih udah di kamar juga istirahat udah penas seharian di toko jawab isan yang tengah tiduran lobim ada dimana jaga kebun tanya adi iya gue digubuk juga jaga kebun nih musim panen ya gini nih kebun harus ditungguin apalagi cabai gue udah siap panen semua ditambah harganya mahal maka gue harus jaga-jaga karena maling tak pandang rumah atau di hutan jika mau mencuri ya gitu lah jelas Bima yang tengah duduk di dalam gubuk dengan penerangan yang remang-remang wih berani juga ya sendirian di hutan kakak adi beranilah kan gue tiduran di dalam gubuk jika ada sesuatu yang mencurigakan baru gue keluar jawab Bima eh jangan dimatikan ya panggilan videonya biar lo pada temenin gue kakak Bima diselangi gelak tawa dari teman-temannya mereka asik mengobrol yang berbicara panjang lebar hanya Bima sedangkan saipul hanya menangkapinya saja Bima yang paling banyak ngoceh tak jelas bahkan sambil menyanyi untuk mengusir rasa sepinya yang kini tengah berada di tengah kebun sedangkan adi kini tengah merokok di pinggir jalan begitu pula dengan isan yang berkali-kali sudah menguap kapan kembali-balik ke desa full tanya Bima ya jika kontrak udah selesailah jawab saiful seadanya soalnya disini tuh sistemnya borongan sambungnya lagi semoga sukses ya full biar cepat-cepat nikah kakak Bima ada langsung diamini oleh teman-temannya mereka sempat terdiam namun panggilan video terus menyala gimana seminggu terakhir ini aman-aman saja kan tanya adi aman memangnya kenapa di tanya Bima penasaran adi sempat terdiam dan melirik kanan kirinya untuk memastikan jika tak ada orang lain yang tengah menguping pembicaranya kenapa di desak saiful enggak apa-apa deh mau nanya tapi enggak jadilah kekadi urung mengutarakan niatnya mereka kembali terdiam lagi masing-masing sibuk dengan merokok sebetulnya ada yang membuat saiful hatinya tak tenang dan ingin menanyakan pada teman-temannya eh dari kalian bertiga siapa yang membawa ponsel Dewi tanya saiful memangnya kenapa full tanya isan langsung karena ia yang membawa barang bukti tersebut mereka kini sedang berbicara serius memasang telinga masing-masing untuk mendengar penuturan dari saiful sempat mereka terdiam tiba-tiba saiful berucap dua hari terakhir ini Dewi sering menghubungi gue tapi saat gue angkat gak ada suaranya jelas saiful Dewi menghubungi lo tanya bima mempertegas iya jadi tolong kepada kalian bertiga yang masih simpan ponselnya jangan main-main dan segera buang dan hancurkan lebih dulu ujar saiful isan yang membawa barang tersebut langsung menelan ludahnya sendiri ada raut wajah terkejut bahkan dirinya sempat terdiam ponselnya isan yang bawa jawab bima isan susah payan menelan ludahnya sambil berkata seminggu yang lalu ponselnya ponselnya udah gue buang bahkan sudah gue rusak saat panggilan video terlihat mereka sedang tegang begitu pula dengan saiful yang mengalaminya bahkan mulutnya mengangat tak percaya dengan penuturan isan jangan percanda san cepat deh buang tuh hp jangan dibikin main-mainan nilur gue segala lagi ucap saiful terlihat kesal sedangkan temannya yang lain tampak menertafakan saiful yang tengah dilanda ketakutan dengan teror dari Dewi ini betulan san buang cepet-cepet dah bahaya nyimpen barang Dewi ucap bima sumpah ponselnya udah gue buang bro bahkan kartu perdananya gue cabut hpnya gue panting bahkan sampat gue lindes lalu setelahnya langsung gue buang di semak-semak pinggir jalan saat gue andak pergi bekerja jelas isan dengan wajah serius dan itu udah gue buang seminggu yang lalu setelah kejadian itu besok paginya gue langsung pergi kerja dan hari itu juga gue buang sambung isan lagi dengan intonasi tinggi tapi nomor Dewi menghubungi gue bro awalnya gue sempet kaget karena diantara kalian ada yang membawa ponsel itu makanya gue gue sangat baik lu pada yang menghubungi gue pake nomor tersebut kata saiful begitu serius berapa kali nomor Dewi menghubungi kejadiannya kapan tanya isan sedangkan bima dan adi hanya mendengarkan cerita saiful mereka berspekulasi bahwa isan kini memang sedang bercanda dua hari yang lalu kejadiannya saat sore sepulang kerja dan kembali menelpon saat hampir subuh dan itu dua hari berturut-turut meneror di jam yang sama jelas saiful apa mungkin kartunya ada yang pake ya begitu pula dengan ponselnya sahut adi gak mungkin kartu perdananya gue buang di sampah sedangkan hpnya gue buang jauh-jauh jelas isan bahkan dirinya ngegas dan membantah kuat jika dirinya bercanda hanya untuk menakuti-nakuti saiful lu gak bohong kan san kasian saiful ujar bima yang nampak serius menanggapinya isan mengeboskan nafasnya bahkan dirinya langsung bangkit untuk duduk sambil mengancung-ancungkan jarinya sumpah demi apapun gue gak neror buat apa gue nakut-nakutin saiful bahkan gue mengerjakan apa yang kalian perintahkan untuk memusnahkan barang bukti itu jelas isan tanpa kurstasi ketika teman-temannya tak percaya dengan penjelasannya eh full lu juga sedang gak bercanda kan tanya bima pada saiful yang sejak tadi menjelaskan jika dirinya diteror lah kok malah gue yang ditanya ya iyalah gue gak bercanda buat apa juga jelas saiful dengan wajah serius lalu saat lu angkat itu ada suaranya tidak tanya bima gak ada tapi panggilan menandakan terhubung jelas saiful mereka sempat terdiam lagi setelah perdebatan singkat tersebut mungkin di kontak lu ada nama dewi yang lain kali full saudari gak ada gue gak banyak kenal cewek dan yang namanya dewi hanya si dia itu jelas saiful dengan kegah lalu siapa ya saud bima mereka sempat kembali terdiam masing-masing menggelengkan kepalanya bertanda tak tahu menahu udah-udah gak usah bahas itu lagi lah soalnya gue lagi dikebun nih kekeh bima diseberang sana hati-hati loh bim bukannya kebun lu dekat dengan bangunan sekolah ucap tadi seperti menakut-nakuti nah sialan lu jangan diingat-ingat lagi lah pak kita bahas yang lain aja lah ucap bima tampak kesal walaupun ia pemberani namun ada juga rasa takutnya ditambah ia yang menghabisi gadis itu eh udah ya gue mau lanjut kerja nih ucap adi mengakhiri panggilan setelah berpamitan jika dirinya sedang sibuk di pasar mereka bertiga masih mengobrol bahkan sesekali Saiful dan Isan tengah menakut-nakuti bima yang sedang berjaga di kebun satu jam lebih sudah mereka melakukan panggilan kini giliran Saiful yang ingin istirahat karena ia harus kembali bekerja besok pagi eh full soalan gue nomor Dewi lu hapus ajalah di blokir ucap Isan iya udah gue blokir nih kan serem aja saat diangat gak ada suara apapun tapi saat gue telepon balik malah gak berdering jelas Saiful udah ya gue mau pengen istirahat banget nih umat kepala gue diteror Dewi gara-gara hanya gue yang punya nomor teleponnya sambung Saiful mematikan teleponnya panggilan video tersisa bima dan Isan beberapa kali Isan juga menguap terus-menerus karena seharian bersikuta di toko melayani pembeli mereka mengobrol berdua bahkan saat Isan berniat untuk mematikan video malah dilarang bima yang katanya ingin ditemani ngeronda di kebun San lu gak ada neror Saiful kan gue antara percaya dan tidak nih ucap bima kembali udah gue bilang berkali-kali masih gak percaya juga sih kesel gue emang wajah gue keliatan bohong ya kesalisan sembari merebakkan tubuhnya kembali udah ya bim udah ngantuk nih ucap isan lagi sambil menguap alah lu yaudahlah matikan aja gue juga mau tidur nih jawab bima merebakkan tubuhnya dalam gubuk yang hanya muat jika ditiduri cukup dua orang setelah panggilan video dimatikan bima hanya bermain-main dengan ponselnya sesekali mengecek dengan cara mengintip keluar gubuk jika ada hal yang mencurigakan seperti ada yang berjalan atau suara apapun Saiful sudah tertidur nyenyak begitu pun dengan isan yang sudah dibuai di alam mimpi berbeda dengan Adi yang begitu sibuk di pasar menjadi buruh pengangkut barang dan sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya and see you bye bye selamat menikmati